Larangan ekspor batu bara dicabut untuk beberapa perusahaan. Kementerian ISDM mengizinkan sebanyak 75 kapal pengangkutan batu bara melaksanakan kegiatan ekspor. Dirjen Minerba Kementerian ISDM Rituan Jamaludin menyampaikan, saat ini pihaknya sudah memastikan pementuhan kebutuhan batu bara ke pembangkit PLN. Dari 75 kapal yang mendapat izin, ada 12 kapal pengangkut batu bara yang belum memenuhi 100% kuota DMO, namun sudah mengirimkan surat untuk pengangkutan. Maka ke-12 kapal tersebut akan dikenakan sanksi. Sebelumnya Kementerian ISDM melarang ekspor batu bara mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Mengizinkan 75 kapal memuat batu bara dari perusahaan tambang yang sudah memenuhi DMO 100% atau lebih hingga saat ini. Kemudian ada 12 kapal memuat batu bara dari perusahaan tambang yang pemenuhan DMO-nya kurang dari 100%, namun sudah menyampaikan surat pernyataan di atas meterai akan memenuhi DMO-nya dan bersedia dikenakan sanksi. Ada 9 kapal yang membuat batu bara dari perusahaan perdagangan atau traders. Ini pun sudah diizinkan berangkat karena saat ini memang bagi perusahaan traders ini dan sampai jumpa di atas meterai akan membuat batu bara dari perusahaan tambang yang sudah membuat batu. Terima kasih. Terima kasih.